Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd Alhamdulillah Tersizin Allah Subhanahu wa Ta'ala Kita kembali bisa berkumpul Di studio Maksar TV ini Dalam keadaan sehat walafiah Sama-sama kita kembali Melanjutkan kajian sejarah Yang teramat penting Untuk kita ketahui bersama Salawat beserta salam Semoga selama lamanya tercura limpah Kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Salallahu alaihi wasalam Alhamdulillah pada malam hari ini Saya bisa kembali Berkumpul bersama-sama dengan Guru kami Abi Maulana Nurhalim Khotif Al-Bantani Dan tak lupa juga Sahabat-sahabat saya disini Ada Ustadz Gilang Komaruddin dari Bandung Alhamdulillah bisa hadir Ada juga Bapak Deriana Rahayu Ada juga Bapak Aris Musliandi Dan Bapak Andang Alhamdulillah malam ini Kita akan coba membahas Ikhwal Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Raden Syait Sukanto Cokro Diatmojo Yang mana beliau dikenal sebagai Bapak Kepolisian Negara Republik Indonesia Tayangan sejarah kepahlawanan ini Sengaja kita buat Di channel Youtube Maksur TV Dalam rangka Memperingati Hari Bayangkara Ke-75 Yang mana Tepat pada tanggal 1 Juli 1946 Sampai saat ini 2021 Kami berharap Kami berharap Agar tayangan video ini Bisa memberikan informasi Kepada bangsa dan rakyat Indonesia Tentang sejarah Bapak Kepolisian Negara Republik Indonesia Raden Syait Sukanto Kepolisian Negara Republik Indonesia Ke-75 1 Juli 1946 2021 Kami juga mendoakan Agar Tema Hari Ulang Tahun Bayangkara Ke-75 Yang mana Mengusung tema Transformasi Polri Yang presisi Mendukung percepatan Penanganan COVID-19 Untuk masyarakat sehat Dan pemulihan ekonomi nasional Menuju Indonesia Maju Dapat diwujudkan Dalam kenyataan Berdasarkan Rahmat Barakallah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Sebelum Saya sampaikan Atau persilahkan Kepada guru kami Memberikan penjelasan Dan kajian tentang Bapak Polri Saya akan coba Utarakan Sampaikan data private Dari beliau Yang mana Data ini Kami dapati Dari sumber Yang teruji Yang mana beliau Raden Syait Sukanto Cokro di Atmojo Lahir di Bogor Pada tanggal 7 Juni 1908 1908 Dari pasangan Suami istri Raden Martomi Harjo Dan ibu Kasmirah Jadi ayahanda beliau Adalah Raden Martomi Harjo Dan ibu bunda beliau Adalah Ibu Kasmirah Ayahanda beliau Raden Martomi Harjo Adalah seorang Pamung Praja Berasal dari Ketangi Dalman Purworjo Jawa Tengah Sedangkan Ibu Kasmirah Berasal dari Ciawi Bogor Jawa Barat Setelah menjabat Asisten Wedana Di Jasinga Bogor Orang tua Raden Said Sukanto Dipindah Tugaskan Sebagai Wedana Di Balaraja Serang Banten Pada tahun 1910 Bapak Raden Martomi Harjo Dipindah Tugaskan Ke Tanggerang Banten Jabatan Dan wilayah Tugas Bapak Raden Martomi Harjo Yang berpindah-pindah Besar Pengaruhnya Terhadap Kepribadian Raden Said Sukanto Pada 21 April 1932 Dalam usia 24 tahun Raden Said Sukanto Menikah Dengan Bu Hadijah Bu Hadijah Lena Mokoginta Teman sekolah Di Mulo Adiknya Adiknya Yang bernama R. Sunarti Lena Mokoginta Adalah Gadis Manado Dari Bolaang Monggondow Yang menetap Di Jakarta Setelah Bapaknya Dikucilkan Belanda Dari daerahnya Mertua Raden Said Sukanto Adalah Mantan Joe Gugu Atau Pepatih Dalam Kerajaan Bolaang Monggondow Sulawesi Utara Court of Verklering Yang selalu Menentang Kolonialis Belanda Itulah sedikit Ringkasan Awal Perihal Data Private Beliau Oleh karena itu Untuk selanjutnya Saya langsung Persilahkan kepada Guru kita semua Untuk membeli penjelasan Tentang Sejarah Hidup Dan Perjuangan Raden Said Sukanto Kepada Abi Kami Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Anbiya Iwal Mursalin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajmain Ashadu Wa Ashadu Anna Muhammadan Abduhu Wa Rasuluhu La Nabiya Ba'dah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabi Ajmain Amma Ba'd Syukur Alhamdulillah Berkat Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada malam hari ini Kita bisa hadir Di studio Maksar TV Untuk Melanjutkan Pembahasan Tentang serial Sejarah Kebangsaan Indonesia Yang pada malam hari ini Kita akan membahas Tokoh Kepolisian Republik Indonesia Atau yang tepatnya Dikenal sebagai Bapak Kepolisian Republik Indonesia Yaitu Bapak Raden Said Sukanto Cokro Diatmojo Dalam kaitan ini Mungkin ada bagusnya Kita sampaikan doa Kepada beliau Kepada Pak Said Sukanto Cokro Diatmojo Dan kepada seluruh Pimpinan Atau Kapolri Yang sudah Pergi mendahului kita Dan juga kepada keluarga besar Kapolisian Negara Republik Indonesia Yang akan Memperingati Hari Bayangkara Hari Hari Bayangkara ke-75 Disertai harapan Agar apa yang selama ini Diperjuangkan Dikerjakan Bapak Said Sukanto Khususnya Dalam membangun Kapolisian Kapolisian Republik Indonesia Kepolisian Republik Indonesia Menjadi Hukum Hukum bagi seluruh Bangsa Dan rakyat Indonesia Mudah-mudahan Dengan doa kita ini Almarhum Jenderal Polisi Darian Said Sukanto Cokro Diatmojo Allah tempat Dan di tempat Yang sebaik-baiknya Di sisinya Dan juga kepada Keluarganya Disertai harapan Agar anak keturunannya Bisa melanjutkan Perjuangannya Saya khulillah Allahumul Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Anamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka Nafudu Iyaka Nasta'in Hudina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Lazina Ana'amta Alayhim Gheril Maghduwi Alayhim Waladhalin Amin Saudara Nama Raden Said Sukanto Cokro Diatmojo Ini Tapi gak yakin Kalau sekarang ini Semua orang tahu Bahwa Dialah Bapak Kepolisian Negara Republik Indonesia Ya mungkin Kalau keluarga besar Polisi Insya Allah Tahu semua Masyarakat pada umumnya Tapi gak yakin Orang sekarang Dia lebih apal Amak itu Satu dia Baca hitam Padahal Padahal beliau Bersamaan dengan Nah ini cerita panjang lagi Kita gak bahas pada malam hari Ya Jadi Fokus kita pada malam hari ini Kita akan berbicara tentang Tentang Pak Said Pak Said Sukanto Ya Yang kalau Kebicaraan rumah sakit Di Keramat Jati Ada rumah sakitnya Rumah sakit Polri Sukanto Sukanto Ya Begitu juga Kalau kita lihat Tapi gak tahu ya Ada patungnya Tuhan gak di Mabes Polri Yang ambil lihat disana Ada patung gajah Mada disana Nah Tapi itulah Lambang bayangkara Kan begitu Ya Jadi Jangan tanya yang lain ya Kita akan fokus Kepada Pak Sukanto Ya Kenapa Kita fokuskan ke beliau Karena beliau adalah Bapak Kepolisian Negara Republik Indonesia Kita akan mulai Tadi Akbar sudah mulai Dari hal yang Private Ya Jadi disana Lihat bahwa Bapaknya ini Kalau jaman sekarang Sebutnya Amtenar Bapaknya itu Wodana Ya Jadi dari Jasinga Bogor Nah Keliatannya Pak Saiti Lahir disitu Atau minimal Di kawasan Bogor Di kawasan Bogor Nah Kalau jaman itu Kalau sudah Asisten Wodana Sudah Kan dia di atas Camat itu Asisten Wodana Kalau gak salah ya Sudah gitu Dipindah Dari Jasinga Dipindah ke Belaraja Serang Wilayah Banten Ya Ini Pak Saiti ngikut gak Pindah Jadi dari Jasinga Ke Belaraja Nah Selesai di Belaraja Bapaknya pindah lagi Ke Tanggerang Nah kalau sekarang Mepet Ter Belaraja Dan ke Tanggerang Jaman dulu Terakhir Dalam posisi Sebagai Wodana Naik Ini Bapaknya Nah Jadi karena Anak Kudana ini Maka Pak Sait ini Memiliki Keistimewaan Untuk Mengikuti Pendidikan Belanda Karena Orang Peribumi Yang punya jabatan Inohong Yang ningrat Priyai Kalau gitu Jadi artinya Oleh karena itu Dia sekolah Taman kanaknya Kanak-kanak Kalau kita Apa tuh Rodotul Adfal Ya Atau Kindergarten Kata orang Jepang bilang Nah Dia mulai Sekolahnya itu Pendidikannya Pak Sait ini Ya Itu di sekolah Taman kanak-kanak Belanda Itu namanya Frobel School Jadi Frobel School Itu TK Ini Sekarang apa ya Tadi ya Rodotul Adfal kali ya Sesudah Taman kanak-kanak Belanda ini Ya Beliau melanjutkan Nah ini hampir semua Toko-toko kita Pernah di Els Sekolahnya Bung Karno Pernah di Els Pak Juanda Pernah di Els Pak Saprudin Pernah Pokoknya Kelompok Inohong Pasti sekolah Lanjutan Sesudah Kindergarten Sesudah Frobel School Nah itu di Europese Lacher Europese Kalau namanya Europasi Kalau orang sini bilang Europese Lacher School Ya Itu Pak Sait juga Sesudah Frobel Dia melanjutkan ke Els Els Ya Els Bogor Jadi waktu itu Sudah ada Sekolah Belanda Di Bogor Untuk kelas Ketidaiyah Kan diatasnya Ada HIS Ada Milo Nanti Ya Jadi sesudah Beliau Sekolah ini Jadi Apa namanya Dari Els Dan seterusnya lah Kelamaan Kalau kita urahin Atu-atu ya Nah Jadi beliau Melanjutkan Ke RHS Apa RHS itu Itu RHS Hoover School Jadi sekolah Tinggi hukum RHS Kalau RHS itu hukum Ya Kalau undang-undangnya WED Namanya Jadi sekolah Mengenai ilmu hukum Jadi ada RHS Hoover School Ya Ada lagi nanti Apa namanya Kalau HIR itu Buat Buat Nangkepin Pemberontak Itu ada Apa namanya Herzining Indisch RHS Jadi ada Ada kitab Itunya Nah RHS Jadi sekolah Yang pokok kajiannya Menyakit aspek Hukum RHS Hoover School Itu pada tahun 28 Jadi pada saat Beliau berusia 20 tahun ya Dan beliau Lanjutkan Sekolahnya lagi Ini juga nanti Bisa kita koreksi Benar tidaknya nih Nama sekolahnya ya Itu ACP ACP Ya Itu aspirans Komisaris Van Polisi Jadi sekolah Buat jadi polisi Gitu Ya Nah Jadi Jadi apa ya Jadi komisaris Jadi bukan sekedar Jadi polisi Jadi Jadi brigadir Bukan Ya Komisaris Mereka disebutnya Aspirans Komisaris Van Polisi Ya Atau Komisarans Kursus Komisaris Jadi ada kursus Kalau orang ikutin sekolah itu Keluarannya jadi komisaris Jadi kalau sekolah brigadir Dia gak pernah ikut Ya Pasah itu ya Nah Beliau lulus di Aspiran Komisari Apa Komisaris Van Polisi ini Itu pada tahun 30 Waktu beliau Berusia 22 Tahun Masih muda gak itu Tuh Nah Tiga tahun kemudian Ya Sesudah Dia masuk Itu lulus Tahun 33 Pak Said Sukanto ini Lulus Dari ACP Dengan pangkat Komisaris Polisi Kelas 3 Ini komisaris Ada kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Ini kan gak mungkin Ada kelas 3 Kaga ada kelas 2 Kelas 1 Ya Komisaris lah Kalau sekarang ini Kompol disebutnya Kompol Di bawah kompol Ada AKP Ajun Komisaris Nah Kita gak tau nih Komisaris kelas 3 Apa AKP Atau langsung Kalau sekarang itu Komisaris Melati 1 Ya Ini Kalau AKP Balok 3 Nah Kita belum Kita gak bahas itu Karena kita Tambah panjang lagi Tanda pangkatnya Kita libutin ya Nah tapi yang jelas Pak Said ini Pada tahun Ya 33 Dia sudah lulus Dia menjadi Komisaris Polisi Kelas 3 Ketika kuliah Di RHS Di Rex Hoover School Ya Pak Said ini Juga aktif Di Panduan Ya Jong Java Ya Nah Jadi artinya Dia juga aktif Di Pergerakan Walaupun Dia Ini polisi kan Penyelenggarannya Polisi kolonial Maka disebutnya CP Ya CP kan Polisi kolonial Nah Makanya dikatanya Kalau bajunya Warna gitu Itu Pakaian seragam anak CP Akhirnya Lulusnya jadi Komisaris Ya warna Sekarang dipakai Ya warna Makanya orang bilang Warnanya CP Kalau orang zaman dulu ya Ya mungkin Coklat muda Kayak-kayak ini Malik itu CP namanya Ya Ya Nah dia Dalam konteks ini Dia bersinggungan lah Dengan tokoh-tokoh Pergerakan Ya Salah Satu diantaranya Adalah Beliau Berkenalan Dengan teman-temannya Bung Karno Di antaranya Mister Sartono Ya Ini yang pernah Nantinya tuh Pernah jadi anggota DPR itu Eh pimpinan DPR Misalnya tahun Tahun lima puluhan Dan juga Dengan Mister Iwa Gusuma Sumantri Ini ahli hukum Dari Ciamis Jadi yang bermaksudkan Di samping Dia belajar terus Jadi kan pukul nih Mulai dari taman Kanak-kanak Terus Nggak loncat dia Sekolahnya Terus Nah karena bapaknya Udah anak Kan jaga wibawa tuh Nah Nah Ini Gaya-gaya bapaknya Keliatannya punya pengaruh Ya sebagai pria Ya jaman dulu Ya Nah kira-kira itu ya Nah kan dia sekolah Di bidang kepolisian Nah sudah tentu Karirnya di bidang Kepolisian Betul nggak? Iya Ya kan dia Dia nggak Dia nggak mungkin Terus dia jadi lawyer Ya Karena waktu itu sudah ada advokat Nih Tapi dia Perhatikan betul itu Apa namanya? Bagaimana penegakan hukum Oleh polisi-polisi kolonial Pada waktu itu Nih Ya sudah tentu Karena dia sekolah Belanda Anak Inohong Kira-kira Bahasa Belandanya Pinter nggak dia? Hah? Tuh Pinter Nih Jadi dia anak priai Maka namanya Pakai raden depannya Ya waktu itu kan Nggak semua orang Bisa pakai itu Ya Nah Sesudah dia lulus Menjadi komisaris Kelas 3 Nah dia Punya tugas tuh Dimana-mana Ya artinya pernah jadi Kepala kepolisian Ada di Banjarmasin Di Jawa Tengah Dimana segala macem Nah ini juga kita Nggak bahas rinci Nah Salah satu bidang Yang paling disukai oleh Pasukan itu ini Reserse Kalau sekarang itu apa? Reskrim Ya kan ada Apa namanya? Kalau dulu Barangkali belum ada Narkoba Belum ada dulu Jadi bidang yang ditukai Disukai Nah Itu bidang Reserse Nah Pada waktu itu Di jaman kolonial Terutama Kepolisian ini Berada di bawah Kementerian urusan Dalam negeri Kalau sekarang itu Ada di bagian Kepala Dalam Negeri Ya ada juga Mungkin kehakiman Separuh tuh Ya pokoknya Jalur penegakan hukum Ya Nah Bikin katerinya Nanti pada waktu Di jaman Ujung-ujung Pemerintahan Bung Karno Dan juga jaman Pak Harto Ya Tapi nggak tau ininya ya Itu polisi Dijadikan tentara Jadi polisi dulu Jaman Bung Karno Khususnya Polisi tuh Bersatu Tentara Mungkin Kepala kepolisiannya Disebutnya Panglima Angkatan kepolisian Jabatannya menteri Nah Pak Said ini Di awal Dia diangkat Itu juga pernah jadi Menteri muda Ya Kepolisian Maksudnya namanya masih Nanti kita singgung lah Masih namanya Jawatan Jadi belum jadi Kepala kepolisian Namanya jawatan Jawatan kepolisian DKN Itu kantornya Di Polda Itu tuh Polda Metro Disebutnya Hof Biru Sebenernya tuh Hof Biru Bukan Hof Orang betahnya Nyebutnya Hof Biru Ya Yang sekarang jadi Polda Metro tuh Hof Ya Hof Biru Nih Nah jadi Alhasil Rangkaian Ato-atunya Pak ini Kita nggak rinci malam ini Ya Bukan apa Kepanjangan ini Tapi yang jelas Beliau Termasuk Salah satu Polisi Anggaplah Peribumi Waktu itu Yang sangat memahami Persoalan Reserse Maka dia punya Keahlian di bidang Mengkontrakriminal Dan juga bidang Intelligent Yang nyambut Informasi Ya Reserse Makanya Sekarang masih ada Nggak reserse Nah maka disebutnya Reskrim Reserse Kriminal Maka dia masuk Bidang kahlian Pak Said Salah satunya itu Nah Jadi Pada saat Indonesia Meraih Kemerdekaan Nih Masih awal-awal nih Jadi Kita merdeka Tanggal 17 Jadi Kata Bung Karno Kita perlu ada Poli kepolisian Nih Ya Nih Jadi maka Pada tanggal 29 September 45 Ya Jadi Pak Said Soekanto ini Diangkat oleh Bung Karno Oleh Presiden Republik Indonesia Sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara Jadi jabatannya Belum Kapolri Kepala Jawatan Kepolisian Nanti ada periode berikut Akan berubah Jawatan ini menjadi Kepolisian Negara Nah itu juga kita Nggak bahas malam ini ya Jadi Kenapa disebutkan Jadi jangan ditanya Kok nggak disebutin urayan ya Itu ini sendiri tuh Bahasan sendiri ya Jadi Jadi pertama kali Kepala Jawatan Itu Pak Said Nah itulah Makanya Berdasarkan itulah Dia dikatakan sebagai Sebagai Bapak Kepolisian Karena Pada kekatnya Tugas yang beliau lakukan Tugas Kepala Kepolisian Walaupun namanya Belum Belum-belum Polri Nih Masih namanya Jawatan Kepolisian Negara Nah jadi Kepala Jawatan Kepolisian Negara Yang pertama ini Adalah Pak Said Sukanto Cokro Di Admojo Beliau memimpin Mulai tanggal 29 September 45 Sampai 14 Desember 1959 Nah jadi pada waktu Bung Karno Bikin dekret Nanti kita sambung Dengan dekret Nah itu Kepala Kepolisiannya Siapa Pak Said Orang Ini kan bulan Juli Dekret Pak Said Berhenti Desember Jadi Kepala Kepolisiannya Masih dia Jadi pada waktu Bung Karno Bubarkan Kolsituante Nah yang bertanggung jawab Jaga keamanannya Pak Said Baham gak itu Korelasinya Nih Nah begitu juga Pada waktu ada PRRI Permesta Ada RIS Ya Pak Said Juga Ya berarti kan polisi Masing-masing negara Negara bagian Punya polisi sendiri Misalnya Pak Sundan Bikin polisi sendiri Madura Bikin polisi sendiri Orang RIS Nih Sedangkan Bung Karno Pesan ke Pak Said Bikinlah kepolisian nasional Nah sedangkan Ya Dengan adanya RIS Republik Indonesia Serikat Maka masing-masing negara bagian Punya kepolisian sendiri Paham tidak nih? Nah Jadi Pak Pak Said Itulah yang kemudian Mengkoordinasikan Masing-masing polisi di daerah Kita jadi satu aja deh Paham tidak? Itu Paham ini ya? Dengan di Jawa Barat Ada Pak Noh Danu Berata Itu kan dia Yang banyak lah Tokoh-tokoh ini Nah jadi Membangun institusi Kepolisian Di awal-awal ini Nah itu tugasnya Pak Said Nah pertanyaannya Waktu itu Anggarannya udah ada Belum Tuh Jadi Pak Said Itu membenahi Dasar-dasar Lembaga kepolisian Tanpa didukung Oleh anggaran yang memadai Kau bayang tuh Lah kalau duit ada Mereka Sementara dia polisi Pendidikan polisi Pendidikan benar Ini pengabdiannya Kepada Republik Indonesia Melalui kepolisian Tinggi tidak? Kan kalau tidak Dia ngikutai ke kolonial Kenapa? Ada tawaran dari sekutu Bang Berwaktu agresi Dulu ikut tentara gue aja Ikut sekutu Jangan-jangan ngurusin Tapi kata Pak saya Tidak Gue orang Indonesia Jadi gue nih Kepala kepolisian Republik Indonesia Walaupun bagaimanapun Penjajah Ini paham tidak? Ini Kenapa sih Sekutu ini Berani ngajak ngomong gitu Karena dia pikir Ah ini anak budana ini Budana dulu kan kaki tangan gue Paham tidak? Masa anaknya beda Paham tidak? Nah itu yang Pak saya tersinggung Gue nih kepala kepolisian Republik Indonesia Jadi nasionalismenya kuat Sekutu udah bilang Apa yang lo mau? Gue siap ya Terusnya lo punya negara Belum punya anggaran Ini awal-awal Agresi satu Agresi dua Kaitannya dengan risk nanti Republik Indonesia Serikat Ya Jadi beliau merintis itu Bayangin ya Secara kelembagaan Polisi Aut-autan Di mana-mana Nah Sementara dia mesti pikir Polisi ini kan harus Menegakkan hukum Ya Sekarang tuh kan Di udara Di laut Jalanan Gimana gak terlintas Kayaknya waktu itu udah ada Belum pola antas Belum ada Pola antas belum ada Pola air belum ada Apa Perusahaan udara Ini polisi udara Nah Nah Itu Pak Said ini yang merintis Memang ada tokohnya Pak Yasin Di BRIMOB tuh ya Tapi dalam posisi sebagai Kepala jawatan kepolisian Kan yang jadi Pemikir utamanya kan beliau Pengambil keputusan Jadi di jaman Pak Said inilah Ada rintisan bikin BRIMOB Rintisan bikin pola air Rintisan bikin polantas Ya termasuk bikin Bikin sim mungkin ya 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 kira-kira begitu lah Ini persoalannya apa Ini kerjaannya banyak Duit kagak ada Yang kita perlu pikirkan Dari mana Pak Said Membiayai semua Kegiatannya Ya kalau sekarang Dia mesti Dia ngontrol ke Surabaya Dia ngontrol misalnya Ke Semarang Ini Paham ya Sementara agresi Masuk mengganggu Kolonial Sekutu Segala macam Jadi pada tahun Berapa beliau Berhenti 14 Desember 59 Berarti waktu PKI berontak di Madiun Nah Jadi Pak Said Jadi Kepala jawatan kepolisiannya PRRI Di Sumatera Ya 58 Di Madiun 48 Jadi urusannya ini Bukan main Ya kalau Waktu itu udah ada Densus Tinggal nyuruh Densus Jadi Jadi belum ada Nah jadi Brimob Masih Mobrik lah Belanda punya Mobrik Namanya Nah beliau rintis ini Bagaimana Satuan pukul kepolisian Dan menangkap Penegakan hukum Karena bukan Bukan perang Penegakan hukum Nah melihat Ada unsur-unsur Kemiliteran itulah Maka Bung Kono bilang Ada satukan aja Tentara polisi Paham tidak Nah Maka waktu itu Kepala kepolisian Disebutnya Menteri Panglima Angkatan kepolisian Men pangat Gak ada Kapolri Ini saya sudah Jadi Kepala Jawatan Kepolisian Nah jadi Menteri Panglima Angkatan Jadi kalau begitu Polisi jadi Tentara Apa jadi Penegakan hukum Maksudnya Ya Di Juman Bung Karno Polisi fungsinya dua Dia bisa menjadi Kekuatan pukul Sama dengan Tentara Dan dia juga Melakukan fungsi Penegakan Hukum Ya Nah jadi Selama Mimpin Ini udah Tugas berat Itu lama lagi 14 tahun Jadi dari tahun Dari tanggal 29 September 45 Sampai 14 Desember 59 Berapa lama itu 14 tahun Nah pada waktu Beliau diangkat Beliau pangkatnya Komjen Komisaris General Bintang 3 Kalau sekarang Kalau kepala Mau orang menjadi Kapolri Nah bintang 3 Dinaikin Karena Kapolri Jabatan bintang 4 Nah itu mau diangkatnya Enggak pak Ini bintang 3 Enggak jadi masalah Tapi pas dilantik Aja menjadi Menjadi Kepala Kepolisian Bintangnya Dinaikin Satu Jadi empat Nah jadi pada waktu Beliau Dilantik menjadi Kepala Jawatan Kepolisian Negara itu Pangkat beliau Adalah Kom Komjen Jadi tadi Udah ya Beliau selama Menjabat ini Dia bikin Tadi satuan Polair Rimok Polantas Bukan itu aja Dia juga mulai Ngeritis bikin Polda Di daerah Dia ada Polsek Polres Polresta Nah itu beliau Rintis Dia kan gak mungkin Dikendalikan sendiri Berkait Apalagi dengan Dengan adanya Polisi Daerah-daerah Ya Maka dia bikin Setiap itu ada Daerah Kepolisian Namanya Komdak Komando Daerah Kepolisian Untuk wilayah Provinsi Ada Dan seterusnya Kebawah Nah karena Di bawahnya Namanya Komdak Maka pusatnya Namanya Mabak Markas besar Angkatan Kepolisian Betul gak Kalau sekarang kan Mabes Mabes Polri Nah dulu Namanya Mabak Markas besar Angkatan Kepolisian Nah Poldanya Namanya Komdak Komando Daerah Angkatan Karena ada Kodam Komando Daerah Militer Paham ya Tuh Jadi beliau Merintis Pembentukan Polda Polda Ya Yang sekarang nih Ya komdak Komdak Lagi-lagi Abie ingin Mengatakan Kalau Anggaran Memadai Gak masalah Walaupun Bagaimana Zaman itu juga Orang pergi Kesono Kemari kan Perlu Untungnya Barangkali Waktu itu Kehidupan Lingkungan Belum mewah Orang lapar Gak jadi masalah Ya kalau sekarang Nah Karena perbedaan inilah Mas Wabi Kita mesti memahaminya Pada zaman itu Nah Selain tadi Satuan-satuan Beliau bikin Beliau juga Perhatikan pendidikannya Buat perwira Maka beliau Dengan Pak Joko Sutono Dengan Hamengkubuono Merintis pendirian PT.IKA Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Itu Di Jakarta Kebualan Baru Di daerah Tirta Yasa Di Ciputat Juga ada PT.IKA Nah Nah dulunya ini Namanya Akademi Polisi Di Mertoyudan Kalau maksudnya Mertoyudan Dari Jogja Makanya pada waktu Pembuatan PT.IKA Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Ini maksudnya Dengan adanya sekolah ini Supaya para perwira Polisi Itu kualitasnya Lebih baik Sumber daya manusia Polisinya Makanya ada sekolahannya Nah jadi Kualitasnya PT.IKA Sejak awal-awal Pemerdekan Sudah ada Yang menggerak Nah itu Pak Said Yang menjadi Inisiatif NEMER Mendirikan PT.IKA Ya Bukan cuma itu Nah ini kan Kepala Kepolisian Mesti ngantor Bang Pertanyaan Kantornya Dimana Gak bayang gak Tuh Nah Ya terbakar Sebagai kepala Terpaksa Mesti pikirin Bikin kantor Dimana Tuh Jadi tugas Pak Said Mungkin Kapol yang sekarang Gak sama dengan Pak Said Mikirin Bikin kantor Kita mau ngantor Dimana Gue Kepala Kepolisian Nah orang nanya Pak kantornya dimana Pak Nah itu Gue gak bisa jawab Tuh Maka sepanjang Beliau menjabat Sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Salah satu Yang beliau kerjakan Adalah Mendirikan Markas Besar Nah Itu yang sekarang Itu dimana Truno Joyo ya Nah itu yang merintis Beliau Nah dulu disebutnya Mabak Yang kesananya Jalan Walter Mungisidi Ada lapangannya Maka disebutnya Lapangan Mabak Sebelah sininya Ada Peruri Kalau tidak salah ya Mungkin Mabas Peruri masih disitu Nah Kalau dulu Truno Joyo nomor tiga Nah Jadi kalau ngeliat Mabak itu Nah ingat Nah ini Pak Sukanto Yang berjasa Ngebikin Itu Mabak Nah Ridirnya rintis Jadi Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Atau DKN dulu disebutnya Nah gedung rintisan Yang dibuat oleh Pak Said ini Jadi Itu gedung Diresmikan oleh Bung Karno Pada tanggal 17 Maret Tahun 52 Nih Jadi kebayang tuh Jadi beliau Dilantik Jadi kepala Kepolisian Tahun 45 Kantornya baru jadi Tahun 52 Jadi pertanyaannya Selama tujuh tahun Ngantor dimana Perjuangan betul itu Polisi waktu itu Loh sementara Musuh datang terus Gangguan Agresi Copet Dimana-mana Kan gitu Maksud Abi Berat gak tugas beliau itu Makanya orang Ya gue gak tau Enggak semua Semuanya gak ada yang mau Jadi Kapol di jaman itu Itu sebabnya Bung Karno memilih dia Kenapa? Karena Pak Said ini Enggak materialistik orang Jadi artinya Bukan cuma nasionalis Dia juga spiritualis Raden Said ini Jadi gak Kebendaan Orang itu Pengabdian yang dia utamakan Jadi Bung Karno Feelingnya tajam Masukkan dari tadi Mister Sartono Jadi Pak Iwa ke suma-sumantri Nah ini ada pejuang nih Paham tidak? Nih Ya Jadi kalau gitu Kalau ditanya Siapa yang membangun Mabels Polri? Nah Raden Said Tuh kan Tuh Betul gak? Ya Jadi maksud Abi Wajar dan sangat wajar Kalau namanya diabadikan Bukan maksud Abi Bukan cuma rumah sakit Di Kermat Jati saja Ya kalau perlu Dimanapun yang ada itu Kasih pakai nama dia All out dia berjuang Pak Raden Said Sukanto Cokro Diat Mojo Nih ya Jadi Di samping Tugas berat tadi Mengkonsolidasikan Ya Polisi yang terpecah-pecah Karena ada risk Republik Indonesia Serikat Jadi sedikit Sedikit Satuin Tuh Kak Bayang Dia menyatukan itu Ya Tanpa kantor yang jelas Di wilayah Dia baru bikin Tahun 52 Berjadi markas besar Markas daerahnya Gimana? Nah Mungkin paralel lah Markas besar juga bikin Nah Yang perlu kita tanya Ongkosnya dari mana Dia ngebangkit gedung itu Kan katanya Waktu itu Waktu itu nih Itu gedung Mabels itu Di Jakarta itu Selain istana Gedung itu Yang Yang kelihatan megah Ini di Blok M tuh Seorang Blok M namanya Itu kebunan baru itu Ya Itu kan ada yang deket Ikada Kantor polisi itu Pindah ke Semanggi Gitu Itu markas besarnya Di kota baru Gitu itu Tahun 52 Ya Nih Jadi Apa namanya Udah gitu Ini kaitan Dengan Infrastruktur Kepolisian ya Yang ditangani Pak Sa'id Abis simpel saja Dia berpikir juga Ini ke depannya Perlu-perlu Perwira Perwira yang pintar Dan gak mungkin Dia cuma belajar disini aja Maka dia Punya program Dia kirim lah Perwira-perwira itu Ke Amerika Serikat Ya Ini Waduhu'alam dah Katanya termasuk Dalamnya tuh Pak Hugang yang dikirim Pak Hasan Kemudian Pak Auludin Jamin Ya Ya Dikirim Belajar ke Amerika Kemana lah gitu Dalam rangka Kalau dia pulang Orang pintarnya Di kepolisian banyak Kenapa Indonesia Segini gede Kalau pendidikan Polisinya Ini PTI kan Siapa mau ngurusin Ya Membikin Prediksi Kedepan Kayak apa Profesionalitas Penangani Kasus-kasus hukum Seperti apa Jadi udah punya Bayangan dia Oh dulu belum ada Kejahatan transasional Tapi dia sudah mulai pikir Wah ini ke depan nih Ada interpol Segala kan gitu Ya Jadi dia kirim lah Keluar negeri Ini waktu dia menjabat Sesudah Tahun 59 Ya Sudah beliau gak menjabat Udah selesai lah Urusan dekret Udah balik lagi Nah Oleh Pak Harto Ya Udah Pak Harto itu Tahun 73 Di awal-awal Pak Harto Dia berdua Dianggap udah pensiun Pak itu Udah mundur Ya Dia udah di rumah Kontrakannya tuh Di jalan proklamasi Pegang San Timur Itu rumahnya dia Pegang San Timur Nomor 43 Sebelasannya kantor SI Bung Karno nomor 56 Itu satu Satu rei tuh Rumahnya Pak Nah orang pikir rumah dia Sama Bung Karno Bung Karno juga Ngontrak juga sih Ini Bung Karno tahun 45 Pak ini tuh Nomor 43 Kalau gak salah rumahnya Pak Saat itu Ya Nah tahun 73 Beliau diminta Oleh Pak Harto Nah berarti Bung Karno sudah turun Pak Harto naik Nah diminta Jadi anggota Dewan Pertimbangan Agung DPA Itu bersama Wilopo Waktu itu Alamsah Ratu Periburan Negara Itu sampai Tahun 78 Beliau menjabat Anggota Dewan Pertimbangan Agung Artinya begini Dia ini Di dua Di dua pemerintahan Di Soekarno Jadi 59 Jadi 4 tahun Dia istirahat 73 Diaktifkan lagi Menjadi penasihat presiden Ya Dewan Pertimbangan Agung kan penasihat presiden Yang sekarang DPA sama dengan One Team Press kali ya Dewan Pertimbangan presiden Nih Jadi terakhir Dalam jabatan Kenegaraannya Beliau itu Bapak Kepolisian ini Adalah Sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Sebelum Abie ngomongin Adang tahu Jabatan beliau Di DPA Nah Jadi Maksud Abie Kalau gitu Pak Pak Said ini Jasanya banyak Buat Indonesia Minimal Buat Kepolisian Tapi ini kan nyambung Kepolisian Dengan NKRI Bisa dibayangin Waktu itu Kalau polisi Belum ada Ya Malik kan udah ada juga Jaman itu Yang ngurusin malik Siapa Ya Nah Dalam keadaan Polisi serba terbatas Sudah harus bisa Menjaga keamanan Nanti gak Just nain aja dulu Kan Pusat-pusat itu tuh Di Jakarta Di Bandung Di mana Ada Jadi Kepolisian sudah ada Nah disitu Setiap Ini kita mesti lihat Ada jasa Dan peranannya Pak Said Nih Oleh karena itu Ya Bung Karno Memandang Ini harus diberikan Pengharga Nih Kata Bung Karno Pada Pak Said Jadi kira-kira Dua tahun lah Sesudah beliau Mengundurkan diri Selesai bertugas Di kepolisian Maka pada Tahun 61 Bung Karno Mengeluarkan Keputusan Presiden Kepres Ya Tertanggal 18 Mei 1961 Ya Bahwa atas Nama bangsa Dan rakyat Indonesia Bung Karno Ya Memberikan Satia Lencana Peringatan Perjuangan Ya Kemudian Satia Lencana Karya Bakti Ya Kemudian Satia Lencana Jana Utama Dan Satia Lencana Karya Setia Kelas Satu Kepada Pak Said Wajar Enggak Bahkan Lebih dari Itu Ya Itu Cuman Bung Karno Ya Tahun 61 Jadi Kalau dipakai Itu disini Udah Empat Bigi Itu Ini Sebenarnya Kan Tadap Penghargaan Ya Nah Seperti Apa yang Dilekongan Oleh Bung Karno Ya Maka Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 025 Ya Garis Miring TK Garis 1968 Tanggal 1 Juni Tahun 1968 Jadi Di awal Udah mulai pelita Belum Belum Jadi Baru Pemerintahan Orde lama Ganti ke Orde baru Jadi Jaman Stabilisasi Politik Stabilisasi Ekonomi Presidennya Udah ganti Belum Nah 68 Presidennya Sudah Pak Harto Jadi Bukan Bung Karno Lagi Nah Berdasarkan Kepres Nomor Tadi ya 025 Tanggal 1 Juni 68 Presiden Soeharto Atas Nama Bangsa Indonesia Menganugerahkan Nah Ini Bintangnya Lebih tinggi Ini Apa yang Pak Harto Berikan Yaitu Bintang Mahaputra Bintang Mahaputra Adi Adi Pradana Ini juga Bintang yang sama Diberikan juga Ke Ajangan Sanusi Itu Dan kepada Sudu Pahlawan Ya Bintang Mahaputra Adi Pradana Diberikan kepada Pak Syed Sukanto Kemudian Berdasarkan Ke Pres Nomor 168 Abri 1968 Tanggal 28 Juni 1968 Pak Syed Sukanto Mendapat Kenaikan Pangkat Kehormatan Dari Komisaris Jenderal Menjadi Jenderal Polisi Jadi beliau Pangkat yang Menjadi Jenderal Sesudah Beliau Pensiun Jadi Waktu Dia pensiun Pangkatnya Komjen Jadi Jadi Jenderalnya Sesudah Pensiun Itu Berdasarkan Keputusan Presiden Ya Nomor 168 Abri 1968 Tanggal 28 Juni Kalau Tanya Kapan Pak Syed Jadi Jenderal Nah Itu 68 Sesudah Beliau Pensiun Ini jangan Diperkarakan Lagi Penghargaan Negara Pak Harto Aya Jadi Bintang Lima Udah Pensiun Ya Bukan Jenderal Besar Pak Nasution Jenderal Besar Udah Pensiun Pak Dirman Pak Dirman Udah Enggak Ada Pangkatnya Naik Jadi Jangan Diperkarakan Jadi Yang Jelas Pak Kanto Ini Jadi Jenderal Sesudah Beliau Pensiun Ini Kenapa Perlu Tegaskan Karena Masih ada Yang Suka Iseng Ngorek Ngorek Ini Ini Sesah Karena Keputusan Presiden Ya Jadi Kita tidak Perkarakan Yang penting Beliau adalah Jenderal Polisi Jadi Bukan Kom Bukan Kom Jen Jadi Pangkat Yang diberikan Itu Pada Tahun 68 Kemudian Kemudian Tanda Kehormatan Yang Tadi Kita Sebutkan Yang Habis Sampaikan Tanda Kehormatan Dari Negara Itu Ya Itu Diberikan Secara Resmi Oleh Presiden Soeharto Pada Hari Bayangkara Jadi Pada 1 Juli Tahun 68 Jadi Maksud Habis Pada Tahun 68 Udah Hari Bayangkara Belum Jadi Kalau Hari Bayangkara Sekarang Yang ke 75 Nah Pada Waktu Pengadu Gerahan Gelar Jenderal Itu Hari Bayangkara Yang ke Berapa 22 Yang Ke 22 Ya Dia Kulitanya Pada Hari Hut Bayangkara Ke 22 Pak Kanto Jadi Pak Said Soeharto Jadi Jenderal Penuh Nah Itu Yang Yang Menyerahkan Menyematkan Itu Langsung Presiden Soeharto Presiden Soeharto Jadi Pada Waktu 68 Umurnya Pak Said Soeharto Berapa Udah 60 60 Tahun Ya Pak Harto Sudah Berapa Jadi Pak Harto Lebih Muda Daripada Pak Said Sukanto Ya Taham ya Jadi bahwa Hari Bayangkara Itu Pada Tahun Pada Hari Bayangkara 22 Itu Mesti Ingat Dimana Pak Said Sukanto Dinaikan Pangkatnya Oleh Pak Harto Menjadi Jen Jenderal Polisi Jadi pada Hari Bayangkara 1 Juli 68 Kita Sebutnya Itu Masih Awal Periode Order Order Baru Dimana Diberikannya Itu Di Lapangan Mabak Nah Itu Jadi Diberikannya Kalau sekarang Kita Sebutlah Di Di Blok M Keburan Baru Dulu Namanya Lapangan Mabak Jadi Masih ingat Mabak Apa Markas Besar Angkatan Angkatan Kepolisian Nah Lapangan Sudah tua Umurnya Yang depan Mabes Polri Iya kan Sebelah Sini Kan Komplek Peruri Kesan Hanya Keblok Terminal Betul Nah Selain Penghargaan Negara Tersebut Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Keputusan B 367 Titik 1968 Tanggal 17 September 1968 Bapak Raden Said Sukanto Mendapatkan Penganugerahan Satia Lencana PK 1 Yang Dibaca Kalau Baca Langsung Orang Dibaca PKI Satia Lencana PK 1 Dan Satia Lencana PK 2 Ini Berdasarkan Tadi SK Menteri Pertah Hanan Keamanan Dan Bukan Cuma Itu Ini Yang Paling Menarik Beliau Juga Mendapatkan Satia Lencana GOM Itu Biasa Diberikan Kepada Orang Yang Aktif Dalam Gerakan Operasi Militer GOM Itu Semua Kalau General General Singer Dapat GOM 1 GOM 2 GOM 2 GOM 3 GOM 4 Gitu Ini Juga Begitu Pak Said Berarti Dia Dianggap Juga Ada Partisipasinya Dalam Operasi Militer Nah Beliau Mendapat GOM 1 GOM 2 GOM 3 GOM 4 GOM 5 GOM 6 GOM 7 Berarti Ada 7 Peristiwa Aksi Militer Dimana Beliau Ikut Itu Artinya Perang Aksi Militer Perang Bukan Cuma Upacara Operasi Militer Berarti Ada Bisa Nyerang Pemberontakan Melawan Musuh Itu Dapat GOM GOM 1 GOM 2 GOM 3 Sampai GOM 7 Dan Juga Beliau Mendapat Satya Lencana Sapta Marga Pasar Pasar Marga Militer Atau Polisi Militer Jadi Bukan Polisi Saja Menghormati Dia Militer Juga Menghargai Mekanya SK Nya Dari Menteri Pertahanan Keamanan Dan Panglima Angkatan Bersenjata Paham Jadi Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Darat Menghargai Juga Ya Partisipasi Pak Said Dalam Operasi Militer Kemudian Pada Tanggal 5 Oktober Tahun 68 Ya Bertepatan Dengan Hari Abri Waktu itu Disebutnya Hari Abri Tahun 68 Terus Sekarang Kan jadi Hari TNI Sekarang Bertepatan Dengan Hari Abri Berdasarkan Kepres Nomor 94 Garis Miring 43 Garis Miring 1968 Tanggal 4 Oktober Tahun 68 Bapak Said Sukanto Dianugerahi Bintang Dharma Ini Ada Lagi Ya Bintang Dharma Itu Macem-macem Ininya Sebagai Penghormatan Atas Dharma Bakti Beliau Terhadap Bangsa Dan Negara Terhadap Tanggal 1 Juli 69 Berarti Hari Bayangkara Keberapa 69 69 Ya Pokoknya Hitunglah Ya Jadi pada Tanggal 1 Juli 1969 Berdasarkan Kepres Nomor 020 Garis Miring TK Garis Miring 69 Dan 022 Garis Miring TK Garis Miring 69 Tanggal 1 Juli 1969 Bapak Raden Said Soekanto Dianugerahi Bintang Bayangkara Utama Kelas 1 Itu Bayangkara Utama Namanya Bayangkara Ini kaitannya Kemana Ke Polisi Jadi artinya Beliau Dianggap oleh Presiden Betul Bayangkara Negara Ya Kalau Hayam Muruk Hayam Itu Geja Mada Ya Jadi beliau Mendapat Bayangkara Bintang Bayangkara Utama Kelas 1 Dan Satya Lencana Dasawarsa Yang Disematkan Oleh Bekas Anak Buahnya Karena pada Waktu itu Kapolri Sudah Pak Hugeng Imam Iman Sentoso Nih Sampai Disini Masih Terus ya Jadi Banyak Jasa Yang diberikan Kalau Gitu Orang Ini Layak Dijadikan Pahlawan Tidak Kan Gitu Oke Ini Habit Terusin Dulu Ya Jadi Pak Said Ini Ya Sesudah Selesai Tadi tugas DPA Selesai Segala Macam Ini Pada Tanggal 25 Agustus 1993 Jenderal Polisi R. Said Sukanto Cokro Di Atmojo Meninggal Dunia Dalam Usia 85 Tahun Ya 85 Tahun Itu Udah Masih Bertahan Cukup Panjang 85 Nah Dengan Jasa-jasa Yang Banyak Gitu Beliau Pantes Enggak Dikubur Di Teman Makam Pahlawan Kalibat Berhak Tidak Nah Tapi Abitanya Pesan Dia Kepada Anak Keluarganya Jadi Kalau Nanti Gue Meninggal Jangan Dikubur Di Teman Makam Pahlawan Nah Jadi Jadi Udah Banyak Toko-toko Pahlawan Yang Tidak Mau Dikubur Teman Makam Pahlawan Nah Kita Nggak Ingin Berspekulasi lah Mungkin Nih Nih Jadi Maka Beliau Dikuburkan Di Taman Pemakaman Umum TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan Nih Nah Dalam Konteks Itulah Maka Dalam Rangka Memberikan Penghormatan Kepada Pak Sukanto Ini Nah Beliau Punya Nama Di Abadikan Di Salah satu Rumah sakit Kelas satunya Polisi Ya Itu Apa namanya Keramat jati Yang Yang Dikelola Oleh Pusdokes Jadi Pusat Dibawa Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Kepolisian Republik Indonesia Nah Yang Rumah sakit Itu Nyikramat jati Jakarta Timur Ujung Selatan Ujung Timur Ya Dijidikan Pada tanggal 23 Mei Tahun 1966 Kemudian Ya Jadi Beliau Maka Dikatakan Tadi Dia Beliau Sebagai Seorang General Itu Wafatnya Ini Karena Pertanyaannya Kalau sekarang Maaf Kalau sekarang Pasti Kan Rumahnya Ini Jadi Beliau Meninggal Dunia Itu Ya Itu Di rumah Yang Dia Tempati Sesudah Dia Pindah Dari Pegangsaan Timur Ini Dia Dapat Rumah Di Komplek Polri Ya Komplek Polri Lagunan Lagunan Pasar Pasar Minggu Jakarta Selatan Ini Keliatannya Komplek Ini Tidak Terlalu Gede Gede Amat Jadi Beliau Sebagai Seorang General Sebagai Bapak Kepolisian Wafat Di Komplek Polri Jadi Komplek Polri Kira-kira Rame-rame Sama Itu Karena Biasanya Kalau Kepolisian Sendiri Rumahnya Ya Itu Maka Tadi Bila Itu Jaman Itu Nah Persoalannya Beliau Meninggalnya Ini Bukan Di Jaman Apa Namanya Beliau Meninggal Di Apa Namanya Sudah Tahun Kesini Tahun Berapa Tadi Ha 1993 Ya Ya Sudah Di Ujung Orde Baru Tuh Jadi Bukan Di Jaman Repulusi Beliau Meninggal Jadi Beliau Meninggal Di Komplek Ragunan Tapi Tidak Mengecilkan Hati Komplek Jadi Komplek Perumahan Yang Udah Karena Jenderal Umumnya Tidak Tinggal Di Komplek Tidak Ini Bapak Kepolisian Di Komplek Tapi Kan Dia Tinggal Di Komplek Kepolisian Nah Itu Urusan Polisi Tapi Itu Tidak Mengurangi Kepahlawanan Beliau Tidak Nah Oleh Karena Itu Pada Tanggal 10 November Tahun 2020 Berarti 7 tahun Ya Atau 17 tahun Terus Sudah Beliau Meninggal Hah 7 tahun Atau 7 tahun Beliau Meninggal Tahun 1993 Hah 2020 Kurang 1993 Berapa Tahun Nah Berarti 27 tahun 27 tahun 27 tahun Sesudah Jadi Order Lama Dan Order Baru Tidak Mengangkatnya Sebagai Pahlawan Nasional Cuma Cuma Memberikan Penghargaan Bintang Bukan Dia Pengen Banget Jadi Pahlawan Nasional Tapi Dia Pantas Dijadikan Pahlawan Nasional Sejak Awal Minimal Sejak Dia Pensiun Atau Pas Dia Tapi Karena Dia Masih Hidup Gitu Ya Jadi Baru Dia Dapatkan Status Kalau Bih Ngomong Begini Jangan Dihatikan Pak Kantonya Pengen Banget Jadi Pahlawan Enggak Jadi Negara Punya Kepedulian Karena Pada Tahun 2002 Ibu Megawati Menerbitkan Undang-undang Kepolisian Ya Bukan 2000 Masih Zaman Presiden Megawati Kan Dibikin Undang-undang Kepolisian Yang Baru Itu Jadi Ada Undang-undang Membela Negara Nah Jadi Sejak Diberlakukannya Undang-undang Meneke Kepolisian Itu Ya Habi Tidak Tahu Korelasinya Kesini Tapi Yang Jelas Pada Tanggal 10 November 2020 Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 117 Garis Miring TK Garis Miring 2020 Ya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Atas Nama Bangsa Dan Rakyat Indonesia Menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional Kepada Jenderal Polisi R. Said Suk Kanto Jadi Kalau Begitu Presiden Presiden Sebelumnya Mungkin lagi Proses Jadi Baru Sampai Tahun 2020 Putus Jadi Pahlawan Nasionalnya Paham Tidak Jadi Jaman Pak Habibie Lewat Gusdur Lewat Ibu Omega Lewat SBY Lewat Nah Jadinya Jaman Jokowi Dodo Maka Keluarlah Tadi Keputusan Dari Presiden Jokowi Menetapkan Pak Said Sukanto Menjadi Pahlawan Nasional Yang Secara Hukum Beliau Berhak Dimakamkan Di Taman Makam Pahlawan Kalibata Tapi Jangan Disalahin Karena Beliau Yang Gak Mau Konon Kabarnya Ini Allah Alam Karena Bersama-sama Dengan Ada istrinya Di TPU Tanah Kusir Jadi Artinya Gini Ini Orang Jawa Yang Lahir Di Bogor Ngumbara Ke Banten Jadi Kepala Kepala Kepolisian Orang Sunda Bukan Dia Sunda Orang Lahir Di Jasinga Emaknya Ciawi Nih Jadi Maksud Habib Ya Ini Orang Jadi Semangatnya Kebayang kita Bagaimana pada Waktu orang Sunda Berkorban Menyerahkan Negara Pasudan Ke Nah Konon Kabarnya Pada Waktu Beliau Meninggal Itu Nyaris Orang Gak Tahu Ini Yang Meninggal Ini Bapak Kepolisian Karena Hidupnya Sangat Sangat Sederhana Jadi Artinya Begini Sangat Sederhana Mungkin Berlebihan Untuk Seorang Jendral Ini Bukan Lalu Ini Kan Pasti Sesederhana Sederhananya Jendral Kan Nah Inilah Bedanya Jendral Tahun 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 Jangan Dibandingkan Sekarang Jaman Ya Nih Sampai Disini Kalau Nggak ada Mohonanya Terusin Ya Terus Saja Nih Nih Kita Endingin Ya Nah Nah Sekarang Maksud Abie Begini Karena Ini Juga Kaitan Dengan Hari Ulang Tahun Mudah Mudah Pembahasan Kita Ini Walaupun Ini kan Singkat Jadi Sudah Cukup Ini Panjang Lebar Juga Nggak Jadi Bisa Jadi Toladan Nggak Pak Said Dan Dia Terkenal Jendral Yang Sederhana Jadi Kalau Ada Jendral Sederhana Di Kapolri Itu Bikira Bukan Hal Baru Orang Kapolri Yang Pertamanya Seperti Itu Rajin Belajar Gitu Ya Bebetulnya Sekolahnya Kan Mulai dari TK Sampai Di sekolah Kepolisian Ya Nah Untuk Melengkapi Bahasan Kita Kita Akan Lihat Tadi kan Kapolri Yang Pertama Nah Ini Kapolri Kapolri Yang Pertama Nah Kita Lihat Kapolri Sesudah Itu Siapa Saja Ini Ya Jadi Kapolri Yang Pertama Tadi Sudah Komjen Paul R. Said Sukanto Yang Pada Tahun Berapa Tadi Bukan Yang Jadi Jendralnya 68 Jadi Pada Waktu Beliau Meletakkan Jabatan Karena Sudah Periodenya Maka Pangkat Beliau Masih Kom Jen Paul Yang Menjabat Dari 29 September 45 Sampai 14 Desember 59 Maka Kita Bisa Menyebut Beliau Selain Jadi Bapak Kapolri Sya Indonesia Juga Menjadi Kapolri Terlama 14 Tahun Ya Kalau Dia Lama Pertanyaannya Apa Nggak Dia Gantiin Ya Ya kan Jadi Beliau Menjabat Di Zaman Bung Karno Untuk Kepolisiannya Jadi Zaman Pak Harto Beliau Adalah Dewan Sudah Di Luar Dinas Kepolisian Ya Nah Kemudian Yang Kedua Sebagai Ganti Beliau Adalah Komjenpol Soekarno Joyo Negoro Itu Tanggal 14 Desember 59 Sampai 30 Desember 63 Ini Maksudnya nanti Kalau ini Ada yang salah-salah Kita perbaiki Ya Kenapa Ini bukan apa Ini soal Jabatan formal Ya Nggak boleh kita Main-main Jadi Mungkin Ada Siapapun Yang melihat Ini Kalau ada Salah Kita koreksi Nanti Ya Ini kenapa Karena ada Keterbatasan sumber Data Tapi yang jelas Kita ingin Sampaikan Bahwa Kepolisian Republik Indonesia Itu Sesudah Pak Said Sukanto Nggak ada Ini masih Masih Terus Kantor Yang dibikin oleh Pak Sukanto Juga Masih Berdiri Jadi yang Habi ingin Sampaikan Satu Amal jariahnya Ada kan Pak Said Sukanto Itu Masih Ya kan Nih Jadi Pak Sukarno Joyo Negoro Itu penggantinya Pak Ya Pak Said Suk Kanto Ya Diulangi ya Jadi Kapolri Yang pertama Ya Jadi Kepala Jawatan Tadi Jawatan Kepolisian Negara Itu Komjen Pol Raden Said Sukanto Cokro Diatmojo Selesai Menjabat 14 Desember 59 Selama 14 Tahun Nah Beliau Itulah Yang disebut Bapak Polri Nah Beliau Digantikan Oleh Komjen Pol Soekarno Joyo Negoro Yang Menjabat Dari 14 Desember 59 Sampai 30 Desember 63 Yang Ketiga General Polisi Sucipto Danu Kusumo Ini bukan Dari Ada Cipto Danu Ada Cipto Yudo Nah Jadi General Polisi Sucipto Danu Kusumo Itu Menjabat Dari 30 Desember 63 Sampai Ya Genderal Sucipto Danu Kusumo 30 Desember 63 Sampai 8 Mei 65 Jadi Pada Waktu Pak Sucipto Danu Kusumo Udah Terjadi Super Smart Belum Belum Jadi Pak Cipto Berhenti Jadi Kapolri Itu Tanggal 8 Mei Tahun 65 Jadi Berapa Bulan Sebelum Peristiwa September Ya kan Pengganti Pak Sucipto Danu Kusumo Adalah Pak Jenderal Polisi Sucipto Yudo Di Harjo Jadi Ada Dua Sucipto Satu Sucipto Danu Satu Sucipto Nah Pada Periode Jabatan Kapolri Sebutannya Bukan Kapolri Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Jadi Men Pangak Men Pangak Bukan Kapolri Jadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Kenapa Disebut Panglima Karena Dia dijadikan Sama Dengan Abri Ya Jadi Bukan Jawatan Lagi Jadi Pak Sucipto Yudo Di Harjo Dari 9 Mei 65 Sampai 15 Mei 68 Jadi Di Periode Beliau Inilah Terjadinya Peristiwa 30 S Jadi Artinya Salah satu Tugas Berat Pak Sipto Ini adalah Ikut Ikut Mereks Segala Macem Menyidik Orang-orang Yang terlibat Pemberontakan Ya Nah Pak Sipto Ini Sesudah Tidak Menjabat Seperti Kepolisian Ya Pokoknya Sudah Lepas Dari Dinas Kepolisian Beliau Lebih Banyak Jadi Jadi Itu Mubalik Kalau gak salah Dulu PTDI Namanya Itu Usah Pendidikan Itu Da'wah Islam Jadi Dia Mengabdikan Hari-hari Akhirnya Di bidang Da'wah Jadi Sucipto Yudo Diharjo Jadi Ingat ya Ada Sucipto Danukusumo Ada Sucipto Nah Ini Yang 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 Rame Ikut Radak Pusing Pada Waktu Perubahan Dari Orde Lama K Orde Baru Adalah Pak Cipto Yudo Ya Sucipto Yudo Diharjo Nah Sesudah Pak Sucipto Ya Mbak Sucipto itu diganti oleh Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso Tanggal 15 Mei 68 Sampai 2 Oktober 1971 Ya Pak Ini Pak Hugeng Ini Ingat Kaitannya Apa Beliau Ini Salah Seorang Anggota Petisi 50 Itu ya Jadi Ini juga Terkenal Sebagai Polisi Sederhana Kalau tadi Ada Pak Said Sukanto Nah Bisa Jadi Pak 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 Hugeng Ini Mengikuti Yang seniornya Lakukan Ini juga terkenal Polisi Polisi Sederhana Nih Karena Dia Banyak Bukan Mengkritik Barangkali Hal-hal Yang dilakukan Pemerintah Orde Baru Yang dia Nggak setuju Dia Jadi Polisi Pejuang Sama Dengan Pak Said Dia Nggak setuju Dia Sama Halnya Dulu Pak Said Nggak setuju Polisi Dijadikan Abri Dia Nolak Resikonya Apa Dia berhenti Gitu Jadi Kelas Polisi Pejuang Ini Ada Ya Jadi Kalau Pak Yudho Dia Aksik Jadi Mau Balik Ngurusin Umat Nah Pak Hugeng Ini Terkenal Sebagai Kepala Kepolisian Indonesia Yang paling Sederhana Pada Zamannya Ya Jadi Beliau Sampai Tahun Berapa Mimpin Sampai 2 Oktober Nih Karena Nggak boleh Kesono Kemari Selesai Itu Nggak ada Punya Kerjaan Lain Dia Dia Bikin Musik Hawaiian Ya Hawaiian Senior Itu Dia Yos El Sinta Sering Isi Di Televisi Dulu Ya Nah Kemudian Dia ini Bersesuaian Pendapat Dengan Kelompok Yang Kemudian Oleh Orde Baru Disebut Tis 50 Nah Hugeng Ngikut Dia Termasukkan Di Cekal Amor Orde Baru Paham Ya Nah Jadi Usah Nggak Boleh Atau Nggak Boleh Pak Hugeng Sama Nasibnya Dengan Pak Nasution Sama Dengan Pak Sapruin Pernegara Sama Dengan Alisa Dikin Cuma Levelingnya Pak Ini kan Leveling Nasional Seperti Kepala Mantan Kapolri Ya Jadi Karena Dia Mengingatkan Pak Harto Mengenai Pancasila Jangan dipakai Untuk Kementerian Politik Tuh Jadi Pak Sapruin Temannya Itu Burhanudin Harahap Pak Natsir Ini Ngegang Sama Pak Imam Pak Hugeng Nah Ini termasuk Kapolri Yang Yang cukup Legendaris Cukup Populer Namanya Pak Hugeng Bayangkan Jenderal Polisi Nyanyi Sebagai Musik Hawaiian Ini Musik Hawaiian Lautan Tedu Eh Udah Gitu Dia ini Edimusin Juga Morde Baru Dicekal Jadi Artinya Dia Nggak Asal Terima Saja Pak Harto Boko Punya Keinginan Polisi Yang Branding Critik Yang Ini Pak Hugeng Sama Dengan Pak Said Sukanto Dibilang Apa Jadi Tugas Dia Sebagai Bayangkara Negara Itu Yang Dijalankan Nah Kata Presidennya Iya Lu Bayangkara Bayangkara Buat orang lain Bukan Buat Gue Lu Kalau Jangan Gue Serang Paham Nggak Jadi Pak Hugeng Pak Said Betul-betul Melaksanakan Tugas Sebagai Bayangkara Negara Tapi Ternyata Nggak Mudah Jadi Bayangkara Negara Itu Di Negara Nggak Suka Ada Bayangkara Betul Nggak Jadi Pak Hugeng Akhirnya Termasuk Orang Yang Di Orang Cerdas Pinter Jujur Baik Soleh Kira Begitu Rajin Mengaji Sama Dengan Pak Said Sukanto Nih Gantilah Ceritanya Pak Hugeng Itu Ya Walaupun Pernah Zaman Bung Karno Dia pernah Dilibatkan Juga Di Kabinet Pak Hugeng Ya Nah Jadi Tahun Jadi Kalau ditanya Siapa Mantan Kapol Yang terlibat Petisi 50 Mengkritik Pemerintah Orang Pak Hugeng Nih Ya Pak Hugeng Beliau Diganti oleh Jenderal Polisi Mohamad Hasan Yang menjabat Kapolri Jadi 3 Oktober 71 Sampai 24 Juni Tahun 74 Nih Jadi pada Waktu Peristiwa Malari Nah Kapolri Ini Peristiwa 15 Januari 74 Ya Ada Peristiwa Malari Nah itu Kapolri Pak Muhammad Hasan Ya Sesudah Pak Muhammad Hasan Ya Naiklah Jenderal Polisi Widodo Budidharmo Menjadi Kapolri Yang Menjabat Ya Dari tahun Dari 26 Juni 74 Sampai 26 September Tahun 78 Nah ini Nah ini Masih ini Yang persisnya Berapa Maka kita Kasih ini Kalau ada yang keliru Nanti kita Mohon dikoreksi aja Ya Jadi Pak Widodo Budidharmo Ya Beliau Kemudian diganti Oleh Jenderal Polisi Nah ini Lengkap jabatan ini Profesor Dokter Awaludin Jamin MPA Ini Polisi Luar biasa Nah Siapa Profesor Awaludin Jamin ini Yang jadi Jenderal Polisi Beliau Minantunya Perdana Menteri Juanda Anak tertuanya Juanda Jadi istrinya Popi Kalau gak salah Namanya Dan Beliau juga Ini Pernah menjadi Menteri Paling muda Di awal-awal Orde Baru Kalau gak salah dulu Menteri Transmigrasi Kooperasi Dan Pembangunan Daerah Waktu itu Masih Lihatkan Kolonel Dia Masih AKBP Apalunin Jamin Apakah Karena dia Mantunya Juanda Atau Bukan Itu gak Relepas Diperdebatkan Tapi yang Jelas Terbukti Ini Termasuk Kader Pak Said Yang dikirim Ke Amerika Beliau Juga Ngatur Lembaga Administrasi Negara Ini Termasuk Salah Satu Perwira Tinggi Polisi Kapolri Yang perannya Besar Sekali Dalam Menata Administrasi Negara Itu Sekolah LAN Lembaga Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nah Ini Profesornya Dia Bayangkan Dia Jenderal Polisi Dia Akademisi Dia Profesor Dan beliau Juga Pernah Mimpin PT IK Dan Juga Pernah Jadi Duta Besar Di Jerman Jadi General Yang Diploma Jadi Artinya Begini Mas Ini Kepala Kepolisian Yang Cerdas Pinter Dia Yang Profesor Doktor Dan Doktornya PhD Filosofia Dijri Lulusan Luar Dan beliau Juga Pernah Menjadi Rektor Kalau tidak Salah Pancasila Kalau tidak Salah Di dalam Negeri Yang dulu Yang mendirikannya Pak Nasution Sebelum Dicekal Karena Petisi 50 Ya Jadi Pak General Polisi Awaludin Jamin Nah Dikaitkan Dengan Pergerakan Itu Karena beliau Minantunya Perdana Menteri Juanda Dia perlu Diingat Pada waktu Dia jadi Kapolri Ya Mertuanya Sudah Tidak ada Sudah 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 Kemudian beliau Diganti Ya Tadi Tapi ingatkan lagi ya Selain Dia Akademisi Dia juga Menjadi Menteri Paling muda Dalam posisi Masih aktif Regera Polisi Ya KBP Kalau sekarang tuh Melati Dua Ya Jadi pada Awal Orde Baru Beliau Menjadi Menteri Transkop Pemada Kalau Masalah Yang di Jalan Sabang Kanton Nah Kemudian Beliau diganti Oleh Jenderal Polisi Anton Sujaro Yang Cirinya dulu Kumisnya Ngebaplang Beliau Berangkat Pernah menjadi Komandan Resimen Jago Tembak Menpor Resimen Pelopor Ya Nah Dia kemudian Jadi Kapolda Metro Ya Nah Dia yang ngomong Ini Lu Kalau jadi Polisi Jangan Cengeng-cengeng saja Katanya Memang Lu Kata Yang Srimulat Ada Yang Bintang Srimulat Bukan Ada Satunya Lagi Yang Sudah Meninggal Juga Ya Nah Jadi Nah Beliau Ini Jadi Maksud Polisi yang itu Populer ini Ya Kumis yang paling tebal Pada zaman itu Anton Sujaro Ya Jadi Jadi beliau Memimpin Pak Anton Sujaro ini Dari 4 Desember 82 Sesudah Pak Auludin Jamin Sampai 6 Juni Tahun 80 6 Ya Jadi Apa namanya Polda Metod Jaya Mulai populer Itu zaman Dia jadi Kapolda Populer betul Namanya Nah Kemudian Ya Di samping Tadi ya Jadi ada Jadi ini Jadi Kapolri Berbasis Pernah jadi Kapolda Dan Pernah jadi Komandan Resimen Ya Dulu Bandit-bandit Sikat itu Semua dia Resimen Pelopor Nah Kemudian Beliau ini Diganti Oleh Jenderal Polisi Muhammad Sanusi Kalau gak salah Orang suka bumi ya Pak Sanusi ini Ya Allah Jadi Pak Sanusi ini Memimpin Kepolisian RI Dari tanggal 7 Juni 86 Sampai 19 Februari Tahun 91 Satu Ya Beliau kemudian Diganti Oleh Jenderal Polisi Dokter Ndes Kunarto Ya Kunarto ini Sesudah dia menjadi Kapolri Kalau tidak salah Beliau menjadi Wakil Ketua BPK Badan Pemeriksa Keuangan Jadi artinya Ada Lanjut Di bidang lain Kayak Pak Tadipas Said Selesaian itu dia jadi Anggota DPA Ini Pak ini jadi Pak Kunarto ini jadi Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jadi tahun 20 Februari 91 Sampai tahun 93 Beliau digantikan Oleh Jenderal Polisi Banu Rusman Astro Semitro Ya Ini cukup populer juga nih Pak Banu Rusman Ya Yang memimpin Tahun 93 Sampai tahun 96 Ini udah Menjelang Menjelang Reformasi nih Pak Banu Rusman Ya Terus Sesudah Pak Banu Rusman Ya Penggantinya adalah Bapak Jenderal Polisi Dibyo Widodo Ya Yang memimpin Kepolisian Dari 15 Maret 96 Sampai 28 Juni 98 Juni 98 Ini udah reformasi Ha Udah Karena reformasi Mei 98 Jadi kesimpulannya Pada waktu Terjadinya itu Pada waktu Periode Pak Dibyo Widodo Nih Jadi peralikan reformasi itu Sibuk-sibuknya Polisi Nah itu kepala kepolisiannya Pak Dibyo Widodo Ya orang ada penjarahan Apa segala macem Itu Kapolinya Kalau gak salah Siapa sih waktu itu Amami itu siapa ya Yang jadi Kapolda Metro Jayanya Amami Natak Kalau gak salah ya Itu Kapolda Metro Jayanya Nah itu tugas Sibuk-sibuk Yang kena reformasi Kenapa Sibuknya Karena ini Pak Harto Ini jatuh Kalau yang lain-lain Jatuh Ini Pak Harto Ngegubraknya Bukan lain Kalau bayang Dampaknya itu Nah Ini Tugas berat Pada waktu Pak Dibyo Jadi Kapolri Ya kalau yang jatuh Bukan Pak Harto Itu Jadi paling tidak Waktu peralihan Dari Pak Harto Sampai ke Pak Habibie Untuk sementara Masih dia Kapolinya Ya sesudah Pak Dibyo Ya Maka naiklah Jenderal Polisi Rusman Hadi Mulai 29 Juni 98 Sampai 3 Januari Tahun 2000 Jadi Jadi pada waktu Peristiwa Referendum Timur Leste Nah Kapolri Pak Rusman Ini puyeng juga Ya kan Tuh Presidennya sudah B.J. Habibie Itu kalau gak salah Ya Hmm Ini jadi Maksud Habib Masing-masing Kapolri Ini punya Punya Tugas berat Ya pada Samannya gitu loh Jadi mesti diukur Pada zamannya Mas Habibie Keberhasilan Masing-masing Ya Pada waktu itu Beliau Menjabat Dari 29 Juni 98 Sampai 3 Januari 2000 Berapa tahun tuh Bang Lebih kurang 2 tahun Ya Jadi ada gak Yang belasan tahun Kayak Pak Said Jadi makin kemari Makin enak Fasilitas makin lengkap Jabatannya bentar Jadi Yang kenyang Pak Said Yang menderita Yang mengabdinya Pada negara itu loh Betul-betul Jadi bayangkaran negara Ya Jumlah ribut apa Waktu itu cuman pemberontakan Di mana-mana tuh Pereri permesta Itu periode Pasait Mimpin Nih Ya itu betul-betul Bayang Bayangkaran Jadi Kemudian Pak Rusman Hadi Diganti oleh Jenderal Polisi Rusdi Harjo Yang mimpin Dari 4 Januari Tahun 2000 Sampai 22 September Tahun 2000 Hah Sampai gak setahun Nah Sembilan Bulan Pada waktu Pak Rusdi Harjo itu Itu tahun 2000 Pak Rusdi diganti Oleh Jenderal Polisi Suroyo Bimantoro Ya Bimantoro Tanggal 23 September Tahun 2000 Sampai 21 Juli 2001 Kalau yang tadi Kurang setahun Nih Ya Itu jaman presidennya Pak Habibie itu Ya Ya Nih Ini gak tau nih Apa karena mekanisme Di kepolisiannya Kan gitu ya Atau karena pengaruh presidennya Nah ini kita gak bahas Malam ini Jadi kemudian Sesudah Pak Bimantoro Nah diangkatlah Jenderal Polisi Khairuddin Ismail Yang menjabat dari 2 Juni 2001 Sampai 7 Agustus 2001 Berapa bulan Eh 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 Amap Pak Amap Pak Amap Pak Amap Pak Rusdi Harjo Nah Ya Jadi ini Kita pilih nanti Bener apa gak data Ini mudah-mudahan Data gak salah ya Berarti ada Ada kepol yang terlama Ada yang Karlofi yang paling Paling sebentar Dan itu terjadi Pada tahun Ini udah 2 ribuan nih Dalam situasi reformasi Apa karena ini pengaruh reformasi Nah kita perlu kajian sendiri Jadi karena ada reformasi Maka jabatan Kepala 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 Makin cepat Ya mungkin kita gak bisa Nyimpulkan begitu Sekalipun fakta Bisa menggiring kita Pada kesimpulan Seperti itu Ya Nih Pasti ini ada korelasinya Dengan presiden Dengan situasi politik Situasi keamanan Nah sesudah Pak Khairuddin Ismail Ini kalau gak salah Beliau pernah juga Jadi Kapolda Jawa Barat ya Ya Nanti kita lihat Pak Khairuddin Ismail ini Beliau diganti oleh Jenderal Polisi Daibah Tiar 29 November 2001 Sampai 7 Juli 2005 Nah ini agak lemah Ini 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 beliau ini Pernah juga jadi Duta besar di Malaysia Ini anak Indra Mayu Ya Kelahiran Indra Mayu Maka Dangi Bahtiar Jadi Daki itu kan dakwah terus Ya Pada Dangi Bahtiar Ini Orang Indra Mayu Pada Dangi Bahtiar Beliau memimpin Itu periode Habibah Itu periode Gus Dur Dulu kan pernah Ada kejadian Yang Kapoldi 2 Apakah periode ini Nah ini Perlu kajian sendiri Bukan antara 2000 2001 Periode ini Nah Jadi pada Jadi pada waktu Situasi Awal-awal perubahan Reformasi Kapoldi dipimpin oleh Pak Daibah Tiar Yang Pada tanggal Ya 8 Juli 2005 Jabatannya Diganti oleh Jenderal Polisi Sutanto Ini Pak Sutanto ini Kalau gak salah Pernah jadi Kepala BIN Kalau gak salah ya Badan Intelijen Negara itu Ya jadi Jadi kalau ada Jenderal Polisi Mimpin BIN Kalau sekarang ini kan Pak Budi Gunawan Jenderal Nah sebelumnya Pak Tanto Jadi Kepala BIN Kalau gak salah ya Karena sebelumnya kan Biasanya Angkatan Darat ya Mimpin Badan Intelijen Jadi Pak Tanto ini Pernah mimpin Sesudah Jadi Kapolri Beliau menjadi Kepala BIN Badan Intelijen Negara Pak Tanto ini Diganti oleh Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri 1 Oktober 2008 Sampai 22 Oktober 2010 Pada waktu itu Presiden Siapa itu 2008 2008 Hah Udah SB Ya Nah kemudian Pak Hendarso dan Nuri Diganti oleh Jenderal Polisi Timur Pradopo Nih Yang memimpin Tanggal 22 Oktober 2010 Ya Sampai 25 Oktober 2013 2013 Kalau gak salah Beliau ini Pernah jadi Kapolda Banten Ya Pak Anton ini Ini Dari Banten Terus ke Jawa Barat Itu gak salah ya Pak Pak Timur Pradopo Jadi dari Banten Ujung-ujungnya Naik jadi Kapolri Ya Pak Siapa Timur Pradopo Pak Timur Pradopo Ini Diganti Oleh Jenderal Polisi Sutarman Ini Kalau gak salah Beliau Pernah Ini nih Ya Di Barat Skrim Itu dimana dulu ya Beliau memimpin Dari 25 Oktober 2013 Sampai 16 Januari 2015 Pak Sutarman Ini Diganti Oleh Jenderal Polisi Badrodin Haiti Yang memimpin 17 April 2015 Sampai 14 Juli 2016 Kalau gak salah Pak Badrodin ini juga Pernah jadi Kapolda Banten juga Ya Dan kalau tidak salah Sebelum dia jadi Kapolri Ya Dia pernah jadi Pak PLT Kapolri Pak Badrodin ini Kalau gak salah Jadi disini Udah dua Jadi mantan Kapolda Banten Ya Yang jadi Jadi Kapolri Jadi Pak Sutarman Ya Terus periode Pak Badrodin Haiti Pak Badrodin Haiti Kemudian beliau Diganti oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian Yang memimpin Dari 14 Juli 2016 Sampai 23 Oktober 2019 Sekarang Pak Tito itu Jadi sesudah Tidak lagi jadi Kapolri Beliau menjadi Menteri dalam Negeri Sampai sekarang Ya Jadi artinya makin banyak Perluar tinggi polisi yang Ikut berfungsi di Di luar Wilayah kepolisian Jadi sekarang ini beliau jadi Menteri dalam negeri Ya Pada 23 Oktober 2019 Ya Nih Jadi antara 23 Oktober Nah ini Penggantinya Jenderal Polisi Idham Aziz Itu menjabat Dari 1 November 2019 Sampai 27 Januari 2021 Nah kita gak punya data ini Jadi antara Tanggal 24 Oktober 2019 Sampai Akhir Oktober Yang mimpin Kepala kepolisian Siapa kan gitu Ini Itu kita Kita gak akan bahas lah Pokoknya Adanya begitu Sesudah Pak Tito Kapolri dipimpin oleh Pak Pak Idham Aziz Nah kemudian Pada tanggal 27 Januari 2021 Ya Persisnya tanggal berapa Dilantiknya Maka diangkatlah Kepala kepolisian yang baru Ya Sebagai pengganti Pak Idham Aziz Nah ini yang sekarang nih Jenderal Polisi Dokter Andes Listio Sigit Prabowo OMSI Sebelumnya Kamu salah Nah Beliau ini juga pernah jadi Kapolda Banten Nih Dulu ya Nih Jadi Jadi Kalau abis tidak salah ingat ya Ya minimal Sebagai orang yang dituakan Di Banten Kidul Gue nih Pak itu juga Boy Siapa Broy Rapli Amar Yang sekarang Kepala BNPT Itu pernah jadi Kapolda Banten Sebelum ke Papua Pernah jadi Kepala Divisi Apa di Mabes Poli itu ya Nah sekarang Kalau tidak salah Badan Nasional Penanggulangan Teroris Itu Pak Boy Komjen Pol Jadi artinya disini Kita lihat minimal Ada 4 Jenderal Yang pernah Di Provinsi Jadi Kapolda Banten Alhamdulillah Jadi pejabat tinggi Minimal 3 Yang jadi Kapolri Nah Dan Pak Pak ini Pak Pak Listio Yang sekarang Menjabat ini Dulu katanya sering Kepesan-pesantren Untuk mengingatkan Itu Pak Supaya Pergera Polisi Belajar kita kuning Ini Pak Ini Pak Yang sekarang jadi Kapolri Ya Maksud Abi Dalam kaitan ini Mudah-mudahan Yang presisi yang Beliau ini kan Ini di tangan Kapolri Yang sekarang ini Kita berharap Ya keadilan Betul-betul Bisa ditegakkan Ya secara transparansi Ya Jadi Jadi kita besar harapan Kepada Kapolri Yang sekarang ini Supaya betul-betul Bagaimana proses Hukum Apa namanya Tajam Ke atas Puntul ke bawah Ya kan gitu Tajam ke atas Puntul ke bawah Tapi yang jelas Kalau hukum Gak boleh begitu Ya keadilan Yang salah tindak Siapapun dia Apalagi sekarang nih Ini kan kaitan tadi Dengan tema Mengenai COVID Ya siapapun Tindak Yang berkungun-kungun Mau presiden Mau wakil presiden Atau siapa saja Dalam konteks tadi Transparansi Keadilan Ya sudah tentu Ada mekanisme hukum Yang berlaku di negeri ini Jadi maksud Abi Ya penegak hukum Yang salah satu Kumpulan adalah polisi Ini bisa menjadi Adanya reformasi Dalam lembaga hukum Hakim Jaksa Segala macam Kenapa diperlukan Nah negara Kalau kezuliman Ketidak merajalela Negara Ancamannya Nah Kalau negara Terancam Panggung jawab terberat Ada dimana Ada di bayangkaranya Betul gak Bang Tuh Jadi kita doakan Sekarang ini Agar sekarang ini Jadi polisi Dan lain sebagainya Dengan segala macam Kelebihan dan kekurangannya Kita berap Dan melaksanakan fungsi Sebagai bayangkaran negara Sebagai mana Undang-undang Ya Mengenai kepolisian negara Yang Yang di tanda tangan Ibu Mega waktu Jadi presiden Itu orang nomor 2 Atau berapa Abi lupa Barangkali ini yang Yang menurut Abi Cukup-cukup jelas ya Nah Jadi dalam suasana Seperti itulah Kita sekarang ini Udah apa kan Masing-masing kapoli Tugasi-masing-masing Beratnya sama Kita berharap Kedepan Jadi kepolisian ini Makin sesuai Dengan apa yang Diinginkan rakyat Begitu juga Supaya rakyat Semakin sesuai Dengan yang diinginkan Kepolisian Jadi kalau begitu Gimana caranya Jadi polisi Yang rakyat ini Mesti Nih Lalu kita akan dukung Polisi nyabut narkoba Maka kita dukung Orang yang ngaco-ngaco Bazar Tentangkap polisi Kita dukung Jadi artinya Yang bagi kita Umat Islam khususnya Ya Penegakan hukum itu Eh Islam mengajarkan itu Tapi tidak boleh Dasar kebencian Harus adil Kepada musuh pun Jadi kalau tukang Yang gerakan-gerakan Banyak di mesos ini Yang bisa menimbulkan Ancaman Pada perpecahan Kesatuan bangsa Perpecahan negara Ya Yang ngejelekin ini Nggak boleh Kita saling hina itu Nggak boleh Ini kadang-kadang Presiden dihina Bukan begitu Caranya Islam Kalau nggak penting Kita samperin Institusi ada Nah Jadi dalam hal ini Harapannya Yang apa Presisi Bersama-sama Kita hadapi Musuh-musuh negara ini Mau COVID-nya Mau katanya apa TKA Ilegal Segala macam Nah jadi Kita berharap Bahwa di momen Hut Bayangkara Ke-75 ini Nah polisi kita ini Betul-betul kembali Menjadi Bayangkara Yang bisa ngayumin kita Ya kalau bukan Yang ngayumin Yang ngayumin kita siapa Masa kita bikin Pengayuman sendiri Nah inilah barangkali Yang dapat Habis sampaikan Kalau nggak ada ini Habis tutup aja Ya ginilah Artinya pada kesempatan ini Sekalian Tadi sudah Apa namanya Host kita sudah menyampaikan Ucapan ulang tahun Kita ucapan Ulang tahun kepada Kepolisian Republik Indonesia Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia Jadi semoga Allah Merahmati Memberkahi Kita bersama Kepada seluruh Pimpinan Jajaran Kepolisian Indonesia ini Agar bisa Melaksanakan Apa yang harusnya Dilaksanakan Sesuai dengan Prinsip-prinsip Ya Yang sudah didasari Oleh Pancasila Dan Undang-Undang Undang-Undang 45 Yang kedua Kita berharap Bahwa dengan Momen ulang tahun Yang ke-75 ini Jadi Masyarakat Dan polisi Bisa sama-sama Menjaga Ketentraman Ketertiban Dalam rangka Ya Memberikan Reaksi keras Kepada siapapun Yang akan mengacau Di negeri kita ini Baik yang datang Dari dalam negeri Ataupun yang datang Dari Luar negeri Habikira itu Yang perlu Kita sampaikan Kita doakan Agar pimpinan Dan seluruh Aparat kepolisian Allah berikan Rahmat Barokah Sehingga bisa Melaksikan tugasnya Dengan baik Sesuai dengan Undang-Undang Yang berlaku Di negara Kesatuan Republik Indonesia Saudara Barangkali dalam Penyampaian Abi ini Ada hal-hal Yang tidak berkenan Kita mohon Dibukakan Pitu maaf Yang sebesar-besarnya Kalau ada Data yang kurang Atau salah Kita mohon Kita buka diri Untuk dikoreksi Dan pada akhirnya Kita harapkan Bahwa kajian Kita pada malam Hari ini Memberikan manfaat Nyata Khususnya Bagi generasi Muda Untuk mengetahui Bahwa Raden Said Sukanto Cokro Di Atmojo Itulah Bapak Kepolisian Republik Indonesia Demikian Saudara Yang dapat Abi sampaikan Mohon maaf Atas segala kekurangan Yang ada Nasru 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 minallah Wafatun Ghorib Billahi Fisa Bilil Had Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Berada Sampai berjumpa Di kajian Selanjutnya Terima kasih Banyak Pada Semua Tentunya Nantikan Ada kajian khusus Rihal Dekrit Setelah Kajian ini Insyaallah Kita akan Kembali Berjumpa Itulah kiranya Mari Sama-sama Kita tutup Kemudian malam ini Dengan Pembacaan Walasri Dan Kifaratul Majlis Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Walasri Inal Insana Lafi Husin Ila Lazina Amanu Wa Amil Salihati Wat Tawassawu Bil Hak Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu An La Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ila Bilahi Fisa Bil Hak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aulayah Sali Wasalim Daiman Amada Walal Habibika Khayri Hakikul Bila Syahid Yang Tersamat Malaikat Punkan Hormat